Intro Tua Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran IK PT. Iki periode 2016-2021 Zazilul Fawait Mengajak para alumni PT. Iki untuk menggelorakan dakwah modern sebagai ikatan keluarga sarjana Al-Quran Menurutnya IK PT. Iki harus dapat mensinergikan metode dakwah yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan zaman Hal ini disampaikan Zazil dalam acara pengukuhan pengurus baru IK PT. Iki yang diselenggarakan di Masjid Darul Quran PT. Iki Jakarta Minggu 10 April 2016 Zazil yang juga anggota DPR dari praksi PKB menegaskan Kedepan IK PT. Iki akan fokus tiga hal dalam mengsyiarkan dakwah Al-Quran Tentu sebagai alumni sarjana Al-Quran Ikatan keluarga PT. Iki punya concern pada tiga hal Pertama soal pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran Al-Quran Supaya pengajaran dan pembelajaran Al-Quran sesuai dengan Apa namanya Cara, metode yang dikendaki oleh masyarakat Indonesia Yang kedua, soal pendalaman ilmu-ilmu Al-Quran terkait dengan ilmu dan teknologi Maka penting juga kita menyiapkan jurnal atau majalah terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran Yang ketiga, tentu memberikan peluang pada pembinaan terhadap seni dan budaya dan tilawah Al-Quran Saat ini memang seni dan budaya terhadap Al-Quran Walaupun masyarakat ini luar biasa Dengan TPG-TPG yang ada di bawah Taman pendidikan Al-Quran Marah di mana-mana Tetapi ketahuilah bahwa Apa namanya Panggung-panggung Tilawah itu mulai berkurang Demikian juga pembinaan-pembinaan terhadap Korea Nah, oleh sebab itu Icaptik ini akan melakukan konsen kepada tiga hal itu Memberikan ruang kepada ilmu Al-Quran kaitan dengan teknologi Memberikan ruang kepada ilmu Al-Quran dalam kaitan dengan seni dan budaya Memberikan ruang kepada para sarjana Al-Quran Untuk melakukan pembelajaran pendidikan kepada masyarakat Icaptik ini akan melakukan pembelajaran pendidikan kepada masyarakat Terima kasih telah menonton!